Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara saya terdengar ya Pak Samsul ya? Ya, jelas, jelas Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Fitri Nurti Dayanti Guru Matematika di SMP Negeri 1 Tidore Kepulauan Mungkin ada yang tahu Tidore di mana, ada yang tidak tahu Tidore Kepulauan itu ada di Maluku Utara Mudah-mudahan suatu saat kalian nanti bisa sampai di Maluku Utara Untuk menikmati keindahan alam yang ada di Maluku Utara Apa lagi ya? Saya mengajar di kelas 9 Jadi materi Lebih banyak ke latihan soal ya Cuma karena Satu setengah jam Kalau cuma hanya latihan soal akan terlalu banyak materi nanti masuk di situ Makanya kenapa saya pilih Bangun Ruang Sisi Lengkung Ini adalah materi terakhir di semester 2 kelas 9 Mungkin itu saja perkenalan dari saya Apalagi ya Prestasi tidak banyak Adik-adik dan Pak Samsul Mungkin yang bisa paling dibanggakan itu Saya adalah juara 2 Olimpiade Guru Matematika tahun 2018 Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat adik-adik untuk tetap belajar matematika Karena matematika itu bukan pelajaran yang menyulitkan Matematika itu adalah sebenarnya pelajaran yang menyenangkan Yang penting adik-adik banyak latihan soal Itu saja Baiklah Pak Samsul Oke silahkan Ibu Ya adik-adik kita nanti kita tadi sudah disampaikan Beliau adalah salah satu suara Olimpiade Nanti adik-adik bisa bertanya Soal-soal yang biasa muncul dalam Jepang kaitan Baris Bangun Ruang Sisi Lengkung ini Oke silahkan Ibu Fitri Sebelum Ibu mulai Ibu akan sampaikan kompetensi dasar Pada materi Kompetensi dasar pengetahuannya Itu adalah membuat generalisasi Luas permukaan dan volume Berbagai bangun ruang lengkung Tabung, kerucut, dan bola Lalu kompetensi dasar Untuk keterampilannya yaitu Menyelesaikan masalah kontekstual Yang berkaitan dengan permukaan Dan volume bangun ruang sisi lengkung Serta gabungan beberapa Bangun ruang sisi lengkung Dalam kehidupan sehari Mungkin adik-adik tidak pernah lepas Dari beberapa bangun ruang sisi lengkung Seperti berikut ini Ada kaleng susu Kaleng minuman bersoda Es krim Bola Kaleng susu Ya Nah bentuk-bentuk itulah Itu yang tergabung dalam Bangun ruang sisi lengkung Jadi nanti yang akan kita bahas ya adik-adik Yang pertama itu adalah tabu Yang kedua itu adalah kerucut Dan yang ketiga adalah bola Kita akan mulai membahas Untuk yang pertama Tabu Tabu atau blender adalah Tiga dimensi Yang dibentuk dari dua buah lingkaran Lingkaran identik yang sejajar Jadi lingkaran identik yang sejajar Yang ada di atas Dan ada di alat Dan sebuah persegi panjang Yang melilingi kedua lingkaran tersebut Jadi tabu itu mempunyai Sisi Yaitu Sisi Di alas Atas Lalu Selimut Sini ya Selimut Dan di Alasnya Lingkaran Jadi ada tiga sisi Tabung tidak mempunyai sudut Tabung mempunyai dua rusuk Rusuknya Rusuk yang ini Ada yang bisa melihatnya ya Dan yang di bawah Lalu bagaimana Luas permukaan tabung Seperti yang ibu sudah jelaskan tadi Tabung itu terdiri dari Tiga sisi Yang pertama adalah Sisi Atas Lingkaran Yang kedua Selimut Selimut tabungnya Yang ketiga adalah Sisi alas Yang juga berbentuk Lingkaran Luas permukaannya Berarti merupakan penjumlahan dari ketiga Bidang datar ini Yaitu dua kali luas lingkaran Dua kali luas lingkaran Ditambah Dua kali PR Kenapa dua PR Coba adik-adik lihat Untuk selimutnya Berbentuk persegi panjang Panjangnya ini Itu merupakan Keliling lingkaran Adik-adik sudah tahu ya Keliling lingkaran itu adalah Dua kali P kali R Dan ini Merupakan Tinggi Karena Luas persegi panjang Rumusnya adalah Panjang Kali lebar Berarti Luas untuk selimut tabung Rumusnya adalah Dua PR T Sehingga Jika dijumlahkan Akan menjadi Dua PR Dikalikan R Ditambah T Itu untuk Luas permukaan Tabung Nah Sekarang Untuk volume Tabungnya Tabung Itu merupakan Prisma Dengan alas Berupa Lingkaran Alas berupa Sehingga Kalau dalam Volume Prisma Rumusnya itu Ada Luas alas Dikali Dengan Tinggi Sehingga Karena Luas alasnya Berbentuk Lingkaran Yaitu PR Kuadrat Tingginya Adalah T Maka Volume Tabung Rumusnya Adalah PR Kuadrat Untuk Tabung Ya Nah Yang kedua Mulai Kerucut Kerucut Adalah Yang dibatasi Oleh Sebuah Sisi Sisi Lengku Dan Sisi Alas Berbentuk Lingkaran Berbentuk Lingkaran Definisi Kerucut Lain Itu Kerucut Mempunyai Bangun Ruang Sisi Lengku Yang Menyerupai Limas Kenapa Menyerupai Puncaknya Disini Lima Segi N Beraturan Yang Bidang Alasnya Berbentuk Lingkaran Kita 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 Akan Cek Dalam Kerucut Memiliki Dua Sisi Yaitu Selimut Dan Alas Kerucut Mempunyai Satu sudut Satu sudut Dimana Di puncaknya Lalu Rusuk Kerucut Mempunyai Rusuk Ada Di Rusuknya Yang Ini Kita Masuk Ke Luas Permukaan Kerucut Seperti Sudah Disampaikan Tadi Kerucut Itu Mempunyai Dua Sisi Yang Terdiri Dari Selim Kerucut Yang Berbentuk Juring Lingkaran Dan Alas Yang Berbentuk Lingkaran Jadi Luas Kerucut Luas Alas Berbentuk Lingkaran Berarti PR Kuadrat Dan Luas Selimut Adalah PR Kali S Sehingga Jika Disederhanakan Akan Menjadi PR Kali R Ditambah S Itu Untuk Luas Permukaan Kerucut Sekarang Kita Akan Masuk Kepada Volume Kerucut Kalau Tabuk Prisma Lingkaran Kalau Kerucut Kali ini Merupakan Limas Dengan Alas Berbentuk Lingkaran Karena Volume Limas Itu Adalah Jadi Volume Limas Itu Kan Sepertiga Luas Luas Alas Kali Tinggi Jadi Maaf Ini Ibu Ada Kesalahan Ketik Di Sini Jadi Karena Volumenya Ini Harusnya Dibagi Tiga Luas Seperti Luas Alas Kali Tinggi Karena Luas Alas Berbentuk Lingkaran Maka Pr Kwadrat Kali T Dibagi Dengan Tiga Pr Kwadrat Dikali T Dibagi Dengan Atau Bisa 1 Per 3 Pr Kwadrat T Itu Ya Oke Ibu Lanjutkan Yang Ketiga Yang Terakhir Adalah Gola Ya Gola Adalah Bangun Ruang Tiga Dimensi Yang Dibentuk Oleh Tak Hingga Lingkaran Kenapa Tak Hingga Lingkaran Karena Kalau Ini Yang Melewati Dengan Diameter Lingkaran Akan Terjadi Irisan Banyak Sekali Jadi Tak Hingga Lingkaran Berjari Jari Sama Dan Berpusat Pada Satu Titik Yang Sama Jadi Titik Yang Ini Gola Hanya Mempunyai Satu Sisi Mempunyai Sudut Dan Tidak Mempunyai Lusuk Luas Permukaan Bola Luas Permukaan Bola Rumusnya Adalah 4 PR Kuadrat Rumus Volume Bola Adalah 4 Per 3 PR Pangkat 3 Nah Dari Semuanya Tadi Ibu Sengaja Menjelaskan Apa itu Pi Mungkin Kalian Sudah Pernah Di SD Sudah Pernah Dijelaskan Ya P Itu Bisa 22 Per 7 Bisa Juga 3 14 Sedangkan R Itu Merupakan Jari-jari Lingkaran Atau Kalau Di Bola Berarti Jari-jari Bola Ditabung Lingkaran Alas Bola Matem Karena Hanya Tiga Tadi Ibu Sudah Jelaskan Cara Bagaimana Menentukan Rumus Tabung Kerucut Dan Bola Sekarang Kita Akan Berlatih Untuk Menyelesaikan Soal-soal Bangun Ruang Sisi Lengkung Bunyi Sebuah Kaleng Berbentuk Tabung Berdiameter 28 cm Dan Tinggi 60 cm Jadi Biasanya Kalau Dalam Soal Matematika Agar Kalian Tidak Keliru Harus Kalian Tuliskan Apa Saja Yang Diketahui Karena Disini Ada Kaleng Satu Dan Ada Kaleng Yang Kecil Nanti Ada Volume 1 Dan Volume 2 Untuk Yang Volume 1 Di Dalam Soal Diketahui Berdiameter 28 cm Berarti D D Sama Dengan 28 cm Ya Tingginya 60 cm Itu volume Yang kedua Berdiameter 14 cm Dan Tinggi 20 Meternya Adalah 14 cm Dan Dan Tingginya 20 cm Karena Dikatakan Bahwa Sebuah Kaleng Berbentuk Tabung Berdiameter 28 cm Dan Tinggi 60 cm Penuh Berisi Minyak Minyak Tersebut Akan Dituangkan Kedalam Kaleng Kaleng Kecil Kalau Dituangkan Berarti Bagaimana Caranya Nanti Yaitu Volume 1 Atau Volume Tabung Yang Besar Dibagi Volume Tabung Atau Kaleng Yang Kecil Yang Ditanyakan Kan Banyak Kaleng Kecil Yang Diperlukan Nah Biasanya Kalian Nanti Akan Mencari Volume 1 Dan Volume 2 Kita cari Dulu Pakai Cara Yang Ini Rumus Volume Tabung Itu Adalah P Dikali R Kuadrat Rumus Nya Adalah P R Kuadrat T Untuk Volume Tabung P Kita Pakai 22 Per 7 R Karena Di sini Diameter 28 Berarti Jari-jarinya Adalah 14 cm Kita Kalikan Di sini 4 R Kuadrat Berarti Kalikan Lagi Dengan 14 Kalikan Dengan Tingginya 60 cm Untuk Volume Yang Kedua Rumusnya Sama PR Kuadrat T Tetapi Jari-jarinya Pakai Jari-jari Kaleng Yang Kecil Kita Lihat Diameter Kaleng Yang Kecil 14 cm Berarti Jari-jarinya Adalah 7 cm Kali 7 Dikali 7 Kali Tingginya Tingginya Kita Tabuk Di sini Di sini Adalah 20 cm Berarti Dikali Dengan 20 Kita Hitung Ini Dibagi Dua Dibagi Dapat Kalau Dikalikan Ini Akan Akan Jadi Kalau Kalikan 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 Mengalikan Dengan Kalkulator Itu Akan Didapat 36 960 Lalu Volume Yang Kedua Akan Didapat 3 3.080 Kali 60 Ya Itu Akan Lama Itu Akan Lama Nah Cara Yang Lain Ya Sayang Maaf Pak Samsul Adek-adek Ada Yang Mengganggu Sedikit Cara Yang Lainnya Yang Lebih Simple Karena Kita Akan Membagi Volume 1 Dibagi Volume 2 Kita Tidak Perlu Menghitung Sampai Sebanyak Ini Jadi Volume 1 Dibagi 2 Kita Langsung Masuk Rumusnya P Kali R Kwadrat R 14 Kali 14 Kali 6 Untuk Volume 2 P Kali 7 Kali 7 Kali 20 20 Ini Ini Akan Lebih Mudah Karena Adek-adek Sudah Tahu Operasi Perkalian Dan Pembagian P Dibagi P Dapat 1 14 Dibagi 7 Dapat 2 14 Dibagi 7 Dapat 2 60 Dibagi 30 Dapat 3 Selesai Tinggal Kalikan 2 Kali 2 Kali 3 Akan Didapat 12 Ya Nah Cara yang cukup Singkat Ini Adek-adek Itu nanti Menghitungnya Sampai Ini Belum Tentu Hasil Yang Didapat Itu Adalah Tool Karena Perkaliannya Sangat Banyak Nah Cara yang Paling Mudah Adalah Dengan Langsung Membagi Volume 1 Dan Volume 2 Gitu Ya Saya Lanjut Karena Contoh Soal Hanya Akan 2 Setelah Itu Ibu Akan Memberikan Kepada Moderator Untuk Tanya Jawab Terlebih Dahulu Siap Nah Soal Yang Kedua Berhubungan Dengan Kerucut Dan Bola Perhatikan Gambar Bandul Yang Dibentuk Oleh Kerucut Dan Belahan Bola Berikut Yang Ditanyakan Adalah Luas Permukaan Bandul Nah Adek-adek Perlu Hati-hati Di Sini Adek-adek Kan Biasanya Sukanya Menghafal Luas Kerucut Itu adalah P R R Ditambah Biasanya Menghafalkannya Seperti itu Padahal Disini yang Kalau dilihat Karena bandulnya Ini Ini kan merupakan Ada dua sisi Disini Sebenarnya Dua sisi Ini merupakan Selimut Kerucut Ditambah Dengan Berbentuk Apa ini Bola Tapi Hanya Setengah Dari Bola Biasanya Adek-adek Salah Memasukkan Yang dimasukkan Di rumah Rumus Selimut Ini adalah Luas Kerucutnya Padahal Bukan ya Yang dimasukkan Kedalam Rumus Selimutnya Yaitu P Dikali R Dikali S Ya Ditambah Setengah Luas Bolanya Itu adalah 4 Dikali P Dikali R Setelah itu Baru kita Masukkan 3,14 Dikali R nya berapa Kita lihat Disini Ini 30 Ini kan dari Ujung Ke ujung Berarti Merupakan Dia Kalau diameternya 30 Berarti Jari Jari Atau R Itu adalah 15 Kita masukkan Dikali 15 Dikali S S nya adalah 39 Ditambah Kita bagi Boleh Dikali Ini Didapat 2 2 Kali 3 14 Rumus Bola Itu adalah 4 PR Pangkat 2 Berarti Kalikan Dengan R nya Ada Kuadrat Dikali R 15 Dikali 15 Nah Ini Kalau Dihitung Akan Didapat 1.836 6,9 Dan Yang Ini Kalau Dihitung Akan Didapat 1.413 Sehingga Kalau Dijumlahkan 3.249 9 Ada Adik Nanti Boleh Mencoba Untuk Menghitungnya Betul Atau Tidak Angka Yang Saya Tuliskan Jadi Jawabannya Adalah A Ya Pak Samsul Itu dulu Mungkin Dari Saya Oke Baik Nanti Sebelum Kita Latihan Soal Mungkin Ada Dari Adik Adik Yang In Tentang Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Baik Bu Fitri Baik Adik Adik Yang Ada Pertanyaan Dari Kita Kita Langsung Ke Pertanyaan Sedikit Bu Ada Pertanyaan Di Pertanyaan 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 Dari Pertanyaan Ada Ada Soal Tentang Himpunan Yang Cerita Tidak Ngerti Katanya Tapi Ini Sebaiknya Kayaknya Oktav Sasa Bila Raise Hand Untuk Langsung Komunikasi Biar Lebih Jelas Sapa Pertanyaan Itu Dua Pertanyaan Yang Pertama Tadi Dari Ilham Apa Bedanya Kerucut Dan Kolam Hanya Dari Sisi Atau Halo Ya Ini Pertanyaan Yang Simple Ya Tapi Pertanyaan Yang Bagus Apa Bedanya Kerucut Dan Bola Jadi Hampir Sama Dengan Apa Bedanya Keja Dan Kursi Sama Kerucut Dan Bola Sama Bangun Ruang Sisi Lenggung Tetapi Sangat Berbeda Sekali Adek Irham Jelaskan Tadi Dari Bentuknya Saja Itu Sudah Berbeda Kalau Kerucut Itu Mempunyai Dua Sisi Terdiri Dari Lingkaran Dan During Kalau Bola Terdiri Hanya Terdiri Dari Satu Sisi Saja Mungkin Penjelasannya Hanya Itu Pak Samsun Mungkin Ade Irham Bisa Ditanggapi Lagi Apakah Sudah Jelas Atau Belum Ini Ada Yang Raise Hand Ini Ada Andiaspar 694 Mungkin Yang Andiaspar Mbak Madi Di Untuk Andiaspar Sudah Di Unmute Silahkan Kalau ingin Mengajukan Pertanyaan Silahkan Andiaspar Halo Andiaspar Tidak ada Suaranya Di Unmute Di Mute Lagi Sama Dianya Seperti Oh ya Begitu Sepajar Oke Fajar Silahkan Fajar Halo Adek Fajar Halo Fajar Ada Ada yang ingin Ditanyakan Enggak 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 Pak Enggak Kalau tidak Mungkin Raise Handnya bisa Diklik Lagi Biar Enggak Kelihatan Disini Adek-Adeknya Mungkin malu Mau bertanya Pak Kayaknya Atau takut Biasanya Karena matematika Itu kan Tenderungnya Sudah susah Gurunya Gala Mungkin Ini Ibu Ada yang masuk Kepertanyaan Tapi private Kalau ingin Mengajukan Pertanyaan Dijukannya Ke All Panelist Atau All Participant Mungkin Bisa Saya Sampaikan Pertanyaan Dari Afrili Lalu Misalkan Dalam Tabung Ada Bola Dan Kerucut Bagaimana Cara Mengerjakannya Oke Di dalam Tabung Ada Bola Dan Kerucut Bola Dan Oke Langsung Saya Jawab Silahkan Ibu Tapi Bagusnya Langsung Pakai Gambar Saya Share Lagi Oke Jika Dalam Tabung Jika Dalam Tabung Terdapat Kerucut Ibu Ibu Akan Gambarkan Sekilas Seja Ibu Tidak Pandang Jadi Maaf Kalau Hasilnya Belum Lurus Ya Ini Tabung Di dalamnya Ada Kerucut Ada Bola Dan Kerucut Ibu Pertanyaannya Gambarnya Jelas Tidak Pak Kalau Bisa Bisa Ya Karena Saya Tidak Pandai Menggambar Jadi Jadi Ini Biasanya Kerucutnya Itu Menempel Jadi Luas Alas Kerucut Dengan Luas Alas Tabung Itu Sama Berarti Otomatis Jari-jarinya Sama Sekarang Ibu Akan Tentang Volume Biasanya Kalau Tabung Dengan Tabung Eh Apa Kerucut Dimasukkan Itu Biasanya Yang ditanyakan Dalam Soal Itu Adalah Berhubungan Dengan Volume Nah Kita Akan Membandingkan Dulu Ya Volume Tabung Dibagi Dengan Volume Kerucut Nah Volume Tabung Rumusnya Seperti Yang Ibu Jelaskan Tadi Itu Adalah P Kali R Kuadrat T Volume Kerucutnya Itu Adalah 1 Per 3 P Kali R R R Kuadrat Kali T Nah Biasanya Jari-jari Kerucut dan Tabung Ini sama Lalu Tingginya Juga Sama Jadi Kerucut Biasanya Nanti Pas Di Sisi Atas Dari Tabung Jadi Tingginya Juga Sama Jari-jarinya Juga Sama Nah Karena Sama Ya Karena Sama Kita Kan Bisa Langsung Seperti Ini Jadi 1 Berbanding 3 1 Berbanding 1 Per 3 Ini Artinya Apa Ini Artinya Bahwa Volume Tabung Itu Adalah 3 Kali Volume Kerucut Ya Volume Tabung Adalah 3 Kali Volume Kerucut Dengan Syaratnya Itu Tadi Jari-jari Harus Sama Itu Untuk Tabung Kerucut Nah Sekarang Untuk Tabung Dan Bola Untuk Tabung Dan Bola Biasanya Bolanya Itu Pas Di Tengah Tengah Tabung Ya Sama Seperti Tabung Dan Kerucut Tabung Dan Bola Ini Biasanya Soal Yang Keluar Itu Berhubungan Juga Tentang Volume Kita Akan Coba Membandingkan Antara Volume Tabung Dibanding Volume Bola Kita Lihat Jari-jarinya Ini Jari-jari Tingginya Tabung Kalau Adik-adik Perhatikan Tabung Itu Merupakan Diameter Dari Lingkaran Ya Tinggi Tabung Itu Merupakan Diameter Dari Lingkaran Padahal Diameter Adalah Dua Kali Jari-jari Kita Akan Masukkan Keremusnya Volume Tabung P R Kuadrat T Volume Bola 4 Per 3 P Kali Pangkat 3 Nah Corat Dulu Untuk P T T Tingginya Ini Tadi Tinggi Adalah 2R Kita Substitusi Kepersamaannya Atau Masukkan Kepersamaannya R Pangkat 2 T Kita Ganti Dengan 2R Sama Dengan 4 Per 3 R Pangkat 3 R Pangkat 3 Kali 2R Itu Adalah 2 Kali R Pangkat 3 Sama Dengan 4 Per 3 Kali R Pangkat 3 Perhatikan R Pangkat 3 Kita Bisa Bagi R Pangkat 3 Bagi R Pangkat 3 Itu 1 Akan Didapat 2 Sama Dengan 4 Per 3 Nah Kalau Mau Lebih Disederhanakan Disederhanakan Lagi Kita Bagi 2 Semuanya Jadi 1 Sama Dengan 2 Per 3 Jadi Di sini Satu Volume Tabung Itu Merupakan 2 Per 3 Dari Volume Bola Kalau yang Tadi Hubungan Tabung Itu Sudah Satu Volume Tabung Itu Adalah Volume Kerucut Ya Sorry Terbalik Ya 3 Per 2 Satu Volume Tabung 3 Per 2 Volume Bola Sampai Di sini Pak Samsung Ini Jawaban Dari Saya Ya Mudah-mudahan Pertanyaan Dari Aprilia Jawab Jawaban Dari Pertanyaan Saya Tadi Mengenai Sudah Dikaskan Oleh Ibu Fitri Kemudian Ini Ada Ali Pak Zahra Namah Aduh Pak Samson Menambahkan Sedikit Soal Berhubungan Dengan Hubungan Antara Volume Tabung Dan Volume Kerucut Atau Volume Tabung Dan Volume Bola memang ketika dianalisis itu siswa banyak sekali melakukan kesalahan di situ jadi banyak sekali yang belum bisa menjawab persoalan tersebut padahal kalau kita memahami dengan betul-betul itu sangat mudah sekali seperti yang sudah tadi itu boleh dibilang itu salah satu kompetensi yang agak sulit dijawab ya Bu termasuk kompetensi yang di atas oke Pak Made yang Alifazara Alifazara silakan 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 bersuara silakan bersuara Halo Halifah silakan wah katanya mau sholat dulu katanya kalau begitu ini Pak saya ada buat kuis sambil saya tinggal berarti kuisnya biar di di adik-adik menyediakan kuis sebentar ada ini beberapa adik-adik sahabat tidak katanya mau sholat dulu katanya iya karena sambil kalau ada yang belum saya buka screennya untuk yang ini ya Pak ya silakan untuk kuisnya ini adalah kuis untuk kuisnya mudah saja dan tolong si datanya secara lengkap nama dan nomor hub karena nanti akan ada hadiah pulsa di situ nilai tertinggi dengan kecepatan ya dengan yang paling cepat selesai menjawab itu yang akan dapat itu adalah itu yang itu pemenangnya begitu Pak ya jadi silakan adik-adik silakan adik-adik kalau mau mengikuti kuisnya ibu mohon pamit sebentar untuk sholat dulu sekitar 15 menit insya Allah mudah-mudahan jadi sambil menunggu adik-adik bisa mengerjakan latihan soalnya ya saya kembalikan ke Pak Samso oke baik ibu ya silakan adik-adik ini tadi ibu Petri sudah memberikan silakan di ken barcode-nya atau di pada link-nya silakan nanti ini langsung dijawab ibu ya iya langsung dijawab silakan adik-adik nanti siapa yang mendapatkan yang tertinggi di situ juga dihitung mulai kemanannya juga nanti siapa yang mendapatkan yang akan dapat hadiah dari ibu ya silakan adik-adik sambil kita menunggu kawan-kawannya juga yang daerah timur yang di dalam di pada sholat timur dan ibu Petri juga sehat sehat silakan adik-adik menjawab pertanyaan yang ada di penerput yang ada layar jadi selamat menikmati selamat menikmati hai ibu kita dari rumah bu selamat menikmati di dalam berat bagaimana 7.8 daftar sebagai guru atau siswa gitu ya selamat menikmati Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 oke kalau gitu kita ini katanya ada sebagian yang memperlihatkan sekarang kita beri waktu berapa menit apanya pak kita beri waktu berapa menit memperlihatkan katanya ada yang baru nanti sebentar saya respon sudah ada berapa respon yang masuk di formnya oke selamat menikmati ternyata hasilnya tadi banyak sekali yang sudah menjawab benar pak sudah banyak sudah banyak cuma nanti pengumuman hasilnya dulu berarti hasilnya nanti di akhir aja karena ada sebagian yang baru mau menjawab kalau gitu kita buka lagi sesi tanya jawab aja bu ya silahkan pak ini ada pertanyaan bu bu nomor 8 itu jawabannya gak ada katanya nomor 8 jawabannya gak ada nomor 8 soalnya adalah volume kerucut sebentar berjari-jari 30 dan tinggi 10 sebagi 10 Terima kasih. 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 Suaranya juga Biasanya adik-adik Kalau mengerjakan soal ya Pak Berarti Ini malah yang ditanya Bagaimana menjawab Kuisnya Ini saja ya Tadi kan Saya akan lebih fokus ke Ke generalisasi antara gabungan Dua bangun tadi ya Pak ya Jadi saya akan ada Kasih soal Kasih soal nanti kesempatan buat Adik-adik untuk mencoba mengerjakannya Jadi gabungan antara Tabung dan bola tadi Ini ya Oke Jika Volume Bola 100 cm Kibik Maka Tentukan Volume Tabung Di luar Bola Oke Oke Mungkin Ada di Mas bisa Ada yang sudah bisa mengerjakan Boleh Range Sampai Sampai Ada Hal dari Bukit Jawab Ya Volume bola 150 cm Kubik Ya 150 Volume bola 150 cm Kubik Maka Tentukan Volume Tabung Di luar Bulan Ini bisa nanti Nanti bisa jawabkan Nanti bisa jawabkan Sudah ada Belum Belum ada Ini Ada yang angkat tangan Oh iya coba Yang Dede Kali Dede 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 Sudah bisa menjawab Sudah bisa menjawab Sudah bisa menjawab Sudah dihitung Masih dicari Bu Masih dicari Kita tunggu Bisa pakai persamaan Yang seperti ibu jelaskan Tadi ya Jangan menghitung Kalau adik-adik Menghitung Ini kan biasanya Nanti dihitung Jari-jarinya dulu ya Jadi Biasanya dihitung Jari-jari Dari Volume Bulannya ini Itu nanti akan lama Akan lama Pakai persamaan Yang ibu sudah Jelaskan tadi Pakai persamaan Bahwa Saya tulis disini ya Biar lebih memudahkan Adik-adik ya Bahwa volume Bola Berbanding Volume Tabung Itu tadi Didapat 2 Berbanding 3 Jadi pakai itu Ada yang sudah Hasilnya Hasilnya Bagaimana Anoviani Sudah ketemu Pak Tulis 125 bukan Ini Miss Sampai jump Terim conseguen Enggara Hai Acá Hai Isso Hai Hai Terima kasih. Terima kasih. Langsung saya bahas ya, Pak. Oke, silakan, Ibu. Ini ada yang menjawab 100 cm, Bu. Jadi kalau kita pakai persamaan yang ini. Oh, 100. Ada yang menjawab 100 cm, ada lagi mungkin? Ada yang 125 cm. Ada yang 125 cm. 100 cm, lalu 125 cm. 125, Bu. Ada lagi? Ada lagi? Oh, itu di chat. Oke, Ibu bahas ya. Pertama, kita akan mencari volume tabungnya terlebih dahulu ya. Jadi volume tabung, kalau dari berdasarkan persamaan ini, ini kita kalikan silang, itu akan menghasilkan 3 per 2 dari volume bola. Sedangkan volume bola itu adalah 50 cm kubik. Ya, 150 dikali 3, berarti 225 cm kubik. Tetapi ini adalah volume tabung. Dan yang ditanyakan itu adalah volume tabung yang berada di luar bola. Berarti, iya, berarti volume tabung dikurangi dengan volume bola. Berarti 225 dikurangi dengan 150. Didapat 75 cm kubik. Berarti betul yang dijawab oleh adik Faza Aimanur Rabani ya. 75, Bu, ya? Iya, 75, Pak. Berarti Pazai Aimanur Rabani. Perlu dicermati pertanyaannya ya, Bu, ya? Iya, perlu dicermati pertanyaannya. 125, jadi dipikirnya itu... Biasanya memang soal-soal UNBK seperti itu. Anak-anak kurang memperhatikan atau kurang fokus terhadap soalnya. Jadi yang mereka hitung adalah volume tabung. Padahal soal yang digabdaki itu adalah volume tabung yang di luar bola. Oke, saya kembalikan kepada Pak Samsun. Oke, Bu. Oh ya, Rabani tadi mengucapkan terima kasih. Sudah betul. Oke, bagaimana? Adik-adik ada pertanyaan lagi? Mungkin dari adik-adik yang ada resen? Berapa? Ini sudah ada lagi yang... Apa Nopiani? Kita sapa lagi Nopiani? Sama adik. Ini kan sudah 11.58 ini, Bu. Kan kita sampai jam 12. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita bahas mengenai itunya saja. Apa namanya kuis tadi? Oh iya. Saya malah lupa, Pak. Kita lihat hasil kuis tadi itu. Bagaimana hasilnya? Siapa yang... Ini saya ada rekap. Atau ini saja, Pak. Nanti akan saya umumkan di Facebook saya, boleh? Boleh, Pak. Sudah bisa langsung. Silahkan. Soalnya saya mesti... Agak susah ini, Koan. Agak susah deteksinya. Karena tadi kan ada nomor 8 yang... Yang apa? Yang tidak digunakan, kan, Pak? Oh iya, yang salah ketik tadi. Jadi saya ketikkan alamat FB-nya. Yang pastinya nanti akan saya tetap... Saya bagikan kursanya untuk pemenangnya, ya, Pak. Oh iya. Pemenangnya cuma satu, Ibu, ya? Iya, satu. Maaf, Ibu. Mungkin Ibu bisa menampilkan di slide PowerPoint saja. Biar lebih... Kalau berkenan mungkin ada nomor yang bisa dihubungi... Kalau ingin konsultasi terkait luas dan volume, gitu. Jadi untuk FB... Andi FIDA... Untuk IG-nya, itu FIDA WIBISONO. Nomor HP yang bisa dihubungi... 0821-3587-4747. Silahkan adik-adik, boleh. Misalkan ada pertanyaan berhubungan dengan soal-soal UNBK. Boleh silahkan bertanya langsung ke saya. Silahkan adik-adik dicatat. Nomor HP yang ini. Kita... Kita... Berhubungan 0821-3587-4747. Jadi kalau adik-adik punya soal yang tidak dipahami, atau tidak dipahami matematiknya, silahkan bisa ditanya. Bapak Fitri dan Bapak Fitri siap menjawab. Ya kan, Bapak Fitri? Betul, Pak. Sudah ya, saya tutup. Saya buat kesimpulan, Pak. Silahkan, Ibu. Ya. Adik-adik semuanya. Ini adalah kesimpulan kita, belajar kita pada siang hari ini. Jadi, bangun ruang sisi lengkung ada tiga. Tabung, kerucut, dan bola. Tabung mempunyai volume P kali R kuadrat dikali T. Volumenya P kali R kuadrat kali T. Luas tabungnya adalah 2 PR kali R ditambah T. Ya, tabung mempunyai sisi 3, titik sudut 0, dan rusuk 2. Lalu untuk kerucut, volumenya adalah P kali R kuadrat kali T dibagi 3, atau bisa 1 per 3 PR kuadrat kali T. Luas kerucutnya, p kali R kali R ditambah S. Kerucut mempunyai 2 sisi. Ini harusnya titik sudutnya 1, ya. Rusuknya 1. Ini 1. Lalu bola. Bola, volumenya adalah 4 per 3 PR pangkat 3. Luas bolanya 4 PR kuadrat. Sisinya 1, titik sudutnya 0, rusuknya 0. Itu saja kesimpulan kita pada siang ini, adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Saya meniti pesan buat adik-adik semuanya untuk stay safe at home. Kita bantu pemerintah agar penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas. Satu-satunya cara adalah tetap berada di rumah. Adik-adik belajar di rumah, bersama di rumah belajar. Sekian saja dari saya. Kembalikan ke Pak Samsun. Hai, Ibu Fitri. Terima kasih. Hai, adik-adik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tt. Dan juga dari pusat data dan informasi. Terima kasih. Terima kasih kepada adik-adik sahabat pelajar dari Indonesia yang mengenai PIKON kebelajaran pada pekan ke-2 ini mulai dari sesi pertama tadi, terima kasih dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Terakhir kami mohon pada jangan lupa adik-adik si komponen kalau hasil yang lebih baik. Oke terima kasih Ibu Fitri. Sama-sama Pak. Terima kasih Ibu Syatin yang sudah memberikan kesempatan.